Kebiasaan mengirim kartu Natal dimulai di Inggris pada 1843. Sir Henry Cole, seorang pegawai negeri senior, adalah yang pertama kali melakukannya. Cole membuat kartu Natal ini bersama dengan temannya, John Horsley, yang merupakan seorang seniman. Mereka mendesain sendiri kartu Natal pertama itu dan menjualnya seharga satu shilling. Cole ingin orang-orang juga bisa saling mengirim ucapan Natal melalui kartu itu. Kartu Natal Cole ini memiliki tiga panel. Dua panel terluarnya menunjukkan gambar orang-orang yang mengasihi fakir miskin. Sementara, panel pusatnya memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang mengonsumsi hidangan Natal. Beberapa orang tidak menyukai desain kartu tersebut. Sebab, ada gambar yang memperlihatkan seorang ibu memberikan wine kepada anaknya yang masih kecil. Meskipun begitu, sekitar seribu kartu berhasil terjual. Semakin berkembang Tidak hanya di Inggris, sebenarnya kartu Natal juga berkembang di Amerika Serikat pada akhir 1840. Sayangnya, harga kartu Natal itu sangat mahal, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya. Ketika sistem percetakan semakin berkembang pada 1860, kartu Natal menjadi sangat populer dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada 1870, biaya untuk mengirim kartu pos termasuk kartu ucapan Natal turun menjadi setengah sen. Ini artinya semakin banyak orang yang bisa mengirim kartu tanpa terhalang biaya. Di 1875, Louis Prank, tukang cetak asal Jerman yang tinggal di Inggris, mulai memproduksi kartu ucapan secara massal, sehingga semakin banyak orang yang bisa memilikinya. Yang khas dari desain kartu Natal Prank adalah gambar-gambar bunga, tumbuhan, dan anak-anak. Selanjutnya, pada 1915, John C. Hall dan dua saudara laki-lakinya mendirikan Hallmark Cards. Hingga saat ini, Hallmark Cards menjadi perusahaan pembuat kartu ucapan terbesar di dunia. Kartu Natal Pribadi Kartu Natal Pribadi diketahui dikirim pertama kali pada 1891 oleh Annie Oakley, bintang acara televisi The Wild West. Pada saat itu, Annie yang berada di Glasgow, Skotlandia, mengirimkan kartu ucapan Natal kepada teman-teman dan keluarganya di Amerika Serikat. Di kartu tersebut, Annie menyelipkan foto pribadinya yang mengenakan tartan. Diketahui bahwa Annie mendesain dan mencetak sendiri kartu Natalnya itu. Sekitar 1910 dan 1920-an, kartu ucapan buatan sendiri menjadi populer. Banyak yang membuat kartu dalam bentuk unik. Lalu, menambahkan kertas perak dan pita di sana. Karena takut rusak dan tidak memungkinkan untuk dikirim melalui pos, akhirnya mereka memberikan kartu ucapan Natal itu secara langsung. Saat ini, kartu ucapan Natal sudah semakin bervariasi. Bahkan, ada yang menambahkan lelucon, gambar salju, sinterkelas, atau momen kehangatan keluarga. Beberapa lembaga bahkan menjual kartu Natal buatan mereka sendiri sebagai cara untuk beramal. Sampai jumpa di video selanjutnya.